Syederalun, Yasir Gunawan dalam program Satu Jam Bersama Diaspora menceritakan semangat yang diberikan orang tua kepada dirinya. Semangat tersebut merupakan rintah dan motivasi, sehingga meskipun tidak didukung sepenuhnya secara biaya, orang tua Yasir telah memberikan bantuan lewat motivasi dan doa. Yasir telah mencatatkan diri sebagai magister di salah satu kampus ternama di Rusia. Syederalun, simak program Satu Jam Bersama Diaspora dengan tema kisah sukses anak tukang ikan keliling asal Unga dari kuliah sampai bekerja di Rusia, yang dipandu Samsul Azman, editor Serambi On TV. Orang tua saya selalu berpesan, terlebih itu ayah saya. Ayah saya tipe orang yang sangat keras kalau dalam mendidik. Keras bukan dalam arti kasar, tapi memang kalau sudah bilang AA, kalau sudah bilang BB, kalau tipe ayah saya. Kemudian kalau ibu saya itu, saya lebih masuk percakapan dengan ibu. Mungkin ibu lebih gampang saya goda untuk menuruti saya. Gitu mungkin. Jadi, ayah saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi orang yang berbeda, ya kamu harus lakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, tetapi ayah cuma bisa bantu support, semangat, dan izin. Kami sebagai orang tua, ayah bilang selalu support doa itu yang paling tidak ada terbatas yang bisa mereka berikan kepada anaknya. Tapi kalau dari segi finansial, dengan segala keterbatasan, selama masih dibantu, akan dibantu. Tapi ya, dengan kondisi seperti itu, saya juga masih punya adik-adik. Jadi, sejak dari situ, alhamdulillah, saya juga berusaha sendiri. Selain dari mendapatkan uang jajan dari orang tua, juga bekerja. Karena basicnya dari pesantren, setelah tamat di pesantren, saya juga ngajar-ngajar di masjid, ngajar di TPA, ngambil perang, guru private ngaji. Jadi, pesan orang tua itu simple sebenarnya. Dan banyak motivasi-motivasi keluar itu karena memang mungkin dari segi sudah bawaan ya, dari segi saya melihat peluang orang lain, saya tertantang gitu. Misalnya gini, saya tahu teman dari orang-orang lain itu, dia kuliahnya di luar negeri gitu. Sedangkan saya, untuk pergi ke luar negeri, jangankan keluar negeri, mungkin keluar daerah saja, itu jarang. Nah, tapi saya pengen banget karena memang hobi saya jalan-jalan. Hobi saya jalan-jalan, dan saya suka melihat hal-hal yang baru gitu. Nah, tantangan itu yang buat saya kemudian melakukan sesuatu untuk bisa mengujukannya. Itu saja paling motivasi, lebih ke self-motivation. Berarti memang, orang tua ketika sudah merestui pekerjaan anaknya, walaupun tidak disupport dengan biaya, ada jalan dari mana saja? Kan ada yang bilang itu bang, rindu orang tua, rindu Allah. Oh, iya, iya, betul. Ketika orang tua sudah di luar negeri, mungkin apapun jalan bisa kita dapat. Iya, betul bang. Jadi, itu bisa jadi, apa namanya, basic sebenarnya itu basic yang sering banget kita dengar, tapi kebanyakan dari kita menganggap remeh ke setua orang tua. Padahal itu awal daripada segalanya. Sering banget kita dengar itu sebenarnya. Karena kalau, seperti saya sendiri, kalau memang apa-apa yang saya kerjakan tidak ada restu dari orang tua, saya tidak berani kerjain. Karena saya sudah tahu, itu pasti gagal. Iya, pasti, kayaknya.